kami tentunya melihat hal ini adalah hal yang memang harus dilakukan LCS dan APDU sendiri turut mendorong khususnya LCS dengan China itu sejak tahun 2018 jadi kita termasuk yang aktif bersama-sama dengan Bank Indonesia bersama dengan Gubernur BI Pak Perry Waljio pada saat itu untuk mendorong agar Bank Sentral China PBOC untuk juga bisa segera mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak dan Alhamdulillah baru kemarin bulan November tahun lalu sudah tercapai perjanjiannya dan ini yang cukup signifikan karena kita disamping dengan China kita sudah mulai dengan Thailand, Malaysia, dan Jepang jadi kita sudah mulai dulu itu tapi memang dari sisi volume perdagangannya relatif kecil jadi kalau kita melihat dari sisi volume ekspor, import, atau meraca perdagangan yang terbesar itu adalah dengan China China itu nilai perdagangan kita di tahun 2021 adalah sebesar 124,34 miliar dolar sedangkan dengan Amerika itu hanya 32 miliar dolar nah tapi di dalam sisi penggunaan dolarnya itu sangat tinggi jadi kita dengan penggunaan US dollar itu sampai dengan kalau untuk ekspor itu sampai 93,8% itu posisi tahun 2020 dan untuk importnya itu adalah 82% nah sedangkan dengan China yang kita transaksinya meraca perdagangan besar itu untuk ekspor itu hanya penggunaan yuan-nya atau renminbi itu hanya 1% untuk ekspor dan untuk importnya hanya 3,3% jadi dominasi sampai sedemikian besar ya ekspor untuk US dollar itu 3,8% dan juga untuk import sebesar 82% ini memang ketergantungan kita terhadap US dollar sangat besar oleh karena itu kami kalau sebagai apindo, sebagai pengusaha memang memandang harus segera diturunkan ketergantungan kita terhadap US dollar supaya nilai tukar rupiah kita menjadi lebih kuat dan juga yang paling penting adalah stabilitas kurs rupiah itu sendiri baik secara teknis seperti apa peluang yang bisa didapatkan kalau memang pemerintah bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap dollar Amerika Serikat ya itu mbak jadi bisa dibayangkan kan tadi ukuran atau size meraca perdagangannya 124,34 miliar dolar loh itu sampai kalau dirupiahkan kalau dikursus 14.300 itu udah hampir 1.800 riliun itu mbak gitu jadi besar sekali dan kita juga posisi kita dengan China juga sangat bagus pertumbuhan meraca perdagangannya karena kita tahun lalu itu sudah surplus jadi kita ekspornya 63,63 miliar importnya 60,71 miliar kita surplusnya 2,92 miliar USD kalau disetarakan nah itu sangat besar jadi kalau ambil kata perkembangan ini sampai dengan 50% saja dari total meraca perdagang kita dengan China itu sudah menggunakan LCS bisa pakai rupiah ataupun rendi itu sangat besar pengaruhnya nah ini yang kita sedang dorong nah tapi ada kendala nih mbak jadi dengan China ini kendalanya adalah adanya keharusan menyerahkan underlying transaksi jadi ibaratnya transaksi kecil juga disuruh menyerahkan underlying transaksi nah ini yang kita mengusulkan kepada BI ya sebaiknya ada thresholdnya lah misalnya di bawah 500 ribu atau di bawah 1 juta ekivalen ya dengan apa dengan Remedy itu bisa gak usah pakai underlying transaction artinya gak usah menyerahkan dokumen-dokumen pelengkap dari penggunaan uang itu seperti apa nah ini akan mendorong nah ini yang kita lagi juga kita minta kepada Bank Indonesia untuk bicara dengan PBOC agar underlying ini ada thresholdnya sehingga transaksinya akan jauh lebih banyak mbak baik apakah ini ketentuan yang diminta oleh hanya pemerintah China atau negara-negara lain juga punya ketentuan masing-masing? hanya China aja mbak yang lainnya udah oke jadi yang hanya China aja ini juga yang saya dengar itu juga salah satu permintaan dari Bank Sentral China ya nah ini harus diudukannya jadi kalau ada threshold itu agak lumayan mbak karena transaksinya kan juga banyak ya transaksi di bawah 500 ribu renminbi ya itu kalau rupiah kira-kira di bawah 1 miliar lah nah ini nanti besaran ininya terserah besaran dari underlying itu terserah mau ditaruh di di 500 ribu renminbi atau 1 juta renminbi itu nanti makalah ke dua belah pihak tapi ini akan sangat mendorong transaksi yang lebih tinggi mbak dan tadi disampaikan juga kan di apa di dalam apa informasi yang ada yang bawa transaksi kita itu sudah tembus 2,5 miliar dolar di tahun 2020 dan yang menarik adalah dengan China itu baru satu bulan kemarin November ke Desember itu udah 128 juta sendiri mbak baru satu bulan ya baru dibuka November tahun lalu kan nah ini harapan kita ya mudah-mudahan semakin besar transaksi menggunakan mata uang yang apa ke dua belah pihak tidak saja dengan China ya dengan yang lain itu juga yang baik dan